Ternyata mendukung revisi Undang-Undang One Team Press ini. Itu apakah sinyal kemudian PDIP juga kian mendekat pada Presiden terpilih, Pak Prabowo? Jadi sebelum menjawab itu, Mas Tri, saya ingin menyampaikan dua clipping ini. Yang pertama, hasil Lidbang Kompas penelitian tahun 2015 sampai 2023. 8 tahun penelitian. Headline-nya, lembaga hasil reformasi perlu dievaluasi. Karena dianggap disfungsional. Kemudian yang kedua, tulisan Mas Budiman Tanurjo. Host satu meja yang Anda gantikan. Kepresidenan lembaga tanpa undang-undang. Jadi intinya begini, Mas. Ketika undang-undang dasar belum diamanemen, DPA itu kan kuat. Padahal saat itu Presiden punya bos. Karena Presiden hanya mandataris MPR. Jadi ketika dia jadi mandataris saja, DPA-nya kuat. Sekarang ketika amanemen, Presiden dipilih secara langsung. Dia tidak punya bos, bosnya langsung rakyat. Maka Dewan Pertimbangannya harus berkuat. Kalau tidak, nanti Presiden bisa apa saja. Diperkuat atau diperbanyak? Istilah yang tepat sebenarnya begini. Kan tadi tesanya, kalau tidak diperkuat dibubarkan. Tapi saya lebih setuju dengan Prof. Siti tadi. Disehatkan. Supaya apa? Supaya fungsional, instrumental dalam pencapaian tujuan-tujuan bernegara. Terus kemudian masuk ke pertanyaan Anda. Jadi begini, RU ini kan inisiatif DPR. Berarti daftar inventarisasi masalahnya dari pemerintah. Kita berdebat seperti ini, jangan-jangan nanti pemerintah tidak setuju dengan nomenklatur. Misalnya Dewan Pertimbangan Agung. Apalagi cuma tiga pasal. Sebenarnya diganti Dewan Pertimbangan Mulia atau apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ini sinyal PDI Perjuangan mendekat ke Pak Prowo? Beginilah, kami sudah jelas dalam keputusan Kongres dan Rekernas bahwa PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Jokowi, Prof. Mahfud sampai Prof. Maruf. Maruf. Sampai paripurnanya. Jadi agak mirip-mirip namanya. Prof. Mahfud amin. Jadi untuk soal itu saya kira tidak ada masalah. Dan kami percaya karena masa sidang berikutnya kan nanti mulai 16 Agustus. DPR RI masih mempunyai waktu untuk membuka partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Masukan-masukan. Termasuk fraksi kami juga merencanakan rangkaian FGD untuk mendapatkan masukan dari ahli tata negara. Ya, saya ke Mas Irman kalau begitu. Saya bayangkan kalau begitu ada anggotanya bisa banyak ya, tapi bisa juga sedikit kan sesuai dengan kebutuhan Presiden. Ini lobby-nya kayak apa ya sih? Kemudian kok gampang gitu disetujui untuk menjadi inisiatif DPR gitu? Ya, dalam menyusun undang-undang tentu kita dikembalikan kepada fraksi-fraksi ya. Dan asas rasionalitas dan tingkat kebutuhan yang disampaikan oleh berbagai pihak tentu ini juga menjadi dasar. Dan kalau tadi disebutkan bahwa dengan mencabut batasan keanggotaan di Watim Pres yang kelak menjadi DPA, bukan berarti bahwa itu akan banyak. Karena juga mempertimbangkan di dalam pasal berikutnya mempertimbangkan keefektifan. Oleh karenanya saya yakin bahwa Pak Prabowo ke depan juga akan mempertimbangkan keefektifan. Dan tentu kan persoalan bangsa ini banyak. Nah kalau persoalan bangsa banyak, ya kita juga harus merepresentasikan untuk dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, juga harus merepresentasikan berbagai persoalan-persoalan itu. Berbagai persoalan dan berbagai kahdian. Persoalan pangan, persoalan energi, kedaulatan negara, persoalan. Ini kan butuh para tokoh yang kemudian ini bisa menyatukan berbagai stakeholders, berbagai profesionalitas. Dan saya kira ya ini butuh kepleksibelan sebuah institusi. Dan kalau tadi disebutkan bahwa dikait-kaitkan dengan, dibuarkan di undang-undang, saya kan tidak ada kaitannya. Ini kan menjadi domen antara pemerintah dan DPR membentuk lembaga negara. Kalau bukan lembaga negara, terus mau disebut apa? LSM? Kan enggak. Berarti lembaga negara yang dibiayai oleh negara nantinya. Nah oleh karena itu, jangan juga terlalu overestimate ya. Atau bahkan underestimate dengan revisi ini. Karena ya tadi masih ada ruang yang cukup untuk bisa menampung berbagai saran, pendapat, masukan. Setelah kami mengusulkan dan menetapkan menjadi usul inisiatif, masih ada pembahasan tingkat 1. Nanti di mana? Tergantung kepada pimpinan. Apakah dikembalikan lagi ke Baleg untuk dibahas di Baleg? Ataukah kepada Pansus? Ataukah kepada Komisi 2? Misalkan Komisi Pemerintahan? Ataukah ya nanti dibahas kembali di badan legislasi? Artinya masih ada pilihan. Kemudian nanti masuk kepada pembahasan tingkat 2. Mas Irman, di masyarakat kemudian juga muncul pertanyaan. Apakah DPA ini kemudian akan menjadi tempat untuk mengakomodasi Presiden Jokowi yang nanti tidak menjabat lagi? Termasuk juga mungkin para mantan-mantan Presiden dan Wakil Presiden? Nah saya katakan inilah yang tadi. Jangan overestimate, jangan juga underestimate. Mari kita berpikir jernih saja bahwa pembunuhan lembaga ini untuk lebih mengefektifkan lembaga pertimbangan dan nasihat kepada Presiden supaya bisa menjawab berbagai persoalan kerakyatan hari ini. Lebih mengefektifkan supaya bisa menjawab persoalan bangsa hari ini. Tadi Mbak Siti Surah mengatakan perlu disehatkan kan. Modelnya kayak apa sih? Iya, tadi saya tanya itu untuk apa? Untuk siapa? Wajar masyarakat tanya karena memang pemerintahan ini kan langsung dibilihnya. Dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kalau rakyat tanya nggak apa-apa gitu. Domen dari pembentukan undang-undang revisi ini kan memang legislatif. Mas Heru tadi menceritakan. Ini domennya DPR dan pemerintah. Tapi domen pemerintah dan DPR itu apakah juga ditopang oleh naskah akademik yang betul-betul bisa mengargumentasikan secara rasional bahwa perubahan dari One Team Press ke DPI itu betul-betul untuk negara bangsa ini. Fungsi agar ketata negaraannya itu sehat dan sebagainya. Nah itu harus diargumentasikan. Pasal ayat yang diubah tadi itu juga demikian harus diberikan gitu ya. Saya sama Bang Margarito Kamis ini suka membantu untuk legar daftar ya untuk revisi-revisi undang-undang. Harusnya seperti itu. Jangan cuma diubah. Terus apa kabarnya? Nggak ada naskah akademiknya. Tapi dalam kasus ini Mbak Siti pernah melihat naskah akademiknya? Yang bisa menceritakan anggota Dewan. Pasti ada. Ya tentu kewajiban kita membahas undang-undang itu harus ada naskah akademik. Dan jangan lupa juga perlu ada sosialisasi juga melalui RDPU. RDPU. Dan biasanya kita-kita juga diundang biasanya. Dan banyak pakar itu yang terkait dengan topik itu juga diundang. Jadi kita tahu mengapa. Jadi kalau begitu masyarakat perlu tetap khawatir, tetap kritis atau apa? Harus disimulasikan, harus disosialisasikan juga. Harus disosialisasikan. Jangan ketok palu begitu saja cepat-cepat. Jadi kita akan melihat bagaimana reaksi masyarakat dan sebagainya. Tentu tetap ada kekhawatiran pasti di masyarakat. Karena masyarakatnya sangat beragam. Dan kita akan mengikuti perkembangannya nanti. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan reologi yang optimal.